Intro Memphis Depay gemilang, Belanda gilas Montenegro di kualifikasi Piala Dunia 2022 Memphis Depay cetak 2 gol saat tim Nas Belanda menang telak 4-0 atas Montenegro di kualifikasi Piala Dunia 2022 Memphis Depay tampil gemilang ketika tim Nas Belanda menggilas Montenegro dalam partai kelima di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Group G Mentas di Pilip Stadion, End Open Sabtu 4 September 2021 Orange menyebloskan 4 gol nirbalas Sepanjang pertandingan, Belanda memang unggul mutlak atas Montenegro dalam segi penguasaan bola maupun penciptaan peluang Memphis Depay mengambil tendangan penalti secara mulus untuk membuka skor lewat setengah jam pertandingan Belanda mendapatkan eksekusi 12 pas setelah Depay sendiri dijatuhkan pemain lawan saat mengecohnya dan juga pada kotak terlarang Situasi pada babak kedua, Belanda tak mengendurkan serangan dan malah menggelar pesta lebih meriah Depay membungkukan gol kedua ketika pertandingan menginjak satu jam Penyerang Barcelona tersebut menjebol gawang dengan tembakan kaki kanan ke tiang dekat Depay menyambar operan pendek Cody Gakbo yang dikawal lawan sembari terjatuh Buat Depay, ukiran beres di partai ini menegaskan performanya on fire di awal musim 2021-2022 Ex-pempoin gagal Manchester United ini menegaskan 4 gol dalam 4 penampilan terakhir di level klub maupun timnas Hari Sempurna guna menandakan penampilan ke 70 Depay bareng timnas dengan angka kontribusi total tepat 30 gol Manisnya kisah cinta Barcelona dengan sederet back asal Brazil Sebelum kasus Emerson Royal, Barcelona punya kisah cinta manis dengan back asal Brazil Seperti diketahui, Barcelona baru saja mendebak keluar Emerson Royal ke Totama Sport Pasemak bola, berusia 22 tahun itu hanya berserah ke Barcelona kurang dari 2 bulan Pada awalnya, Belogranda mengaktifkan klausul pelepasan Emerson untuk mengeluarkannya dari Real Betis seharga 9 juta euro Back kanan asal Brazil itu baru main 3 kali untuk Barcelona Akan tetapi, tim membuat keputusan untuk menjualnya di detik-detik akhir penutupan jendela transfer dengan harga 3 kali lipat Meskipun hal tersebut membuat Emerson Royal sakit hati Namun, sama main legawat dan juga akan membuktikan kualitasnya bersama tim London Utara Derasi dari Dokot, Emerson Royal merupakan back asal Brazil ke-7 milik Barcelona sepanjang sejarah Sebelumnya, rangsasa asal Spanyol itu pernah memiliki Aloisio, tepatnya di tahun 1988-1990 Kemudian ada pula Beleti di tahun 2004-2007, Dani Alves di tahun 2008-2016, Maxwell di tahun 2009-2012, dan juga Andriano Correa pada tahun 2010-2016 Mereka juga pernah mengukir kisah manis dengan Douglas Pereira selama lima musim Maxwell yang sukses mempersembahkan 10 trofi untuk Barcelona sepanjang karirnya Sementara Andriano mengemas 17 gol dalam 189 pertandingan bersama klub asal Katalunya itu Dan mempersembahkan 16 gelar Eric Garcia dari Barcelona mendapatkan dukungan dari Luis Erique dan Sergio Butquez Pemain berusia 20 tahun telah menerima beberapa kritik setelah kekalahan 2-1 dari Sweden Dan setelah dikeluarkan dari lapangan saat Barcelona bermain imbang 1-1 dengan atletik Luis Erique telah menangkapi kritik Garcia dan bersikeras Dia memiliki kepercayaan penuh pada anak muda itu menjelang pertandingan Spanyol dengan Georgia pada hari Minggu Saya tidak setuju dengan beberapa kritik Dia memulai musim dengan cemerlang katanya Dia tidak banyak bermain musim lalu Dia dalam kondisi sempurna Memang benar bahwa kami menderita dalam transisi tetapi Laporte juga menderita Saya senang dengan penampilannya Butquez juga mendukung rekan setimnya dan mengatakan Dia lebih dari senang bisa bermain bersama back untuk klub dan negara Spanyol akan bertanding pada hari Minggu yang bergabung di Grube Dua poin di belakang pemimpin Swedia tetapi telah memainkan permainan lebih dari tim Jane Anderson Eric Garcia adalah aset masa depan Barcelona dan Spanyol di masa mendatang Permainannya yang lugas dapat memberi rasa aman di lini pertahanan Barcelona hobi tarik ulur nasib Ronald Koeman Hubungan antara Barcelona dan Ronald Koeman memang sedikit rumit Kepercayaan manajemen kepada pelatihnya itu berubah-ubah Seperti diketahui, Koeman sempat mendapatkan banyak kritik setelah menerima tawaran Barcelona Untuk menangani klub sependingan Ernesto Valverde musim lalu Banyak pihak mengatakan jika Koeman tak cocok Mereka lebih memilih Xavi Hernandez ketimbang ex-pelatih tim nasional Belanda tersebut Apalagi setelah musim lalu Ia hanya mampu membawa Barcelona finish di posisi ketiga kelas meniga Spanyol Bukan hanya penggemar Manajemen klub asal Katalan itu juga pernah menyebut Jika Koeman hanya dijadikan pelatih sementara Hingga Xavi Hernandez berkata ia Pelatih berusia 58 tahun itu pun hanya diikat kontrak berderasi pendek di Katalan Bisa jadi ini adalah bukti keraguan manajemen kepadanya Sebelumnya mencuat kabar jika Koeman bisa menyelamatkan posisinya Jika sanggup memenuhi syarat yang telah ditetapkan Barcelona Kontrak sang pelatih akan diperpanjang jika mampu membawa klub juara Liga Champions dan Liga Spanyol Bukan hanya itu syarat beratnya Koeman juga dituntut untuk bisa menyukseskan skema 4-3-3 dengan memanfaatkan pemain-pemain muda Dengan sulitnya syarat, banyak yang berpendapat jika Barcelona ingin mengusir Ronald Koeman secara halus Presiden Barcelona John Laporta dan pelatih Barcelona Ronald Koeman Namun dilansi dari Proven Quality, kepercayaan manajemen berubah lagi Menurut laporan, Barcelona yakin jika Koeman bisa membangun era baru tanpa Lionel Messi Dan mereka 100% mendukung setiap manuver yang akan dilakukan oleh sang pelatih Meski jika itu membutuhkan waktu yang cukup lama Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!